assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman teman sahabat belajar pertani ketemu lagi kita kali ini setek kembali untuk pohon sawo ya jadi ini teman teman udah kita siapin batang entresnya seperti ini dan ini daunnya kita buangin dulu ya teman teman sebagian kita kurangin daunnya oke teman teman jadi ini seperti ini aja ya kita buat daunnya kita tolong seperti ini dan lalu ini kita rapikan terlebih dahulu oke teman teman tinggal kita oleskan dengan perangsang akar ya nah ini perangsang akar yang udah kita siapin nah jadi kita oleskan aja sampai merata oke setelah udah kita oles sampai merata seperti ini nah kita tunggu aja beberapa menit ya biar benar-benar biar benar-benar obatnya meresap ke batangnya oke teman teman kita lanjutkan ya dan ini teman teman bisa perhatikan gelas plastik ini bawahnya gak perlu kita kasih lubang ya karena medianya ini cukup sekedar lembab aja ini teman teman lembab ya nah ini medianya kita gunakan pasir dengan kokopit aja ya teman teman ya kokopit 50% pasir 50% pasirnya pasir sungai ya teman teman ya pasir sungai gak apa jadi kalau teman teman punya kompos bisa campurkan juga dengan kompos dan ini dia seperti ini oke ini langsung kita masukkan seperti ini nah oke jadi agak ditekan sedikit biar ini batang jangan goyang-goyang ya teman teman setelah itu kita tinggal lakukan penyungkupan nah jadi kita ambil dulu plastik untuk penyungkupannya nah jadi kira-kira plastiknya teman teman bisa sesuai aja ya nah seperti ini nah jadi kita sungguh seperti ini ya nah jadi biar lebih mudah ini kita ikat ya dengan karet gelang juga gak apa-apa nah jadi biar lebih mudah cara kita ikat aja dengan karet gelang biar udara tetap stabil ya teman teman ya nah jadi biar gak udara gak pergantian udara jadi dia tetap stabil nah kita ikat dengan karet ataupun dengan tali rapi ya tapi yang lebih mudahnya kita gunakan dengan karet aja seperti ini nah jadi tinggal kita letakkan aja di tempat yang terduh dan gak perlu kita siram-siram teman teman ya dan gak perlu dibuka-buka sungkupnya nanti dia akan kelihatan sendiri akarnya di dalam media ini nah oke jadi tinggal letakkan aja di tempat yang terduh jangan di tempat yang panas ya teman teman ya jadi nanti hasil akan aduh seperti ini nah ini hasil dari setek pohon sawo kita nah jadi seperti ini kita pastikan ya ini sudah berhasil jadi tinggal kita pindah aja ke media yang lebih besar atau polybag terlebih dahulu ya karena ini pohonnya udah mungkin nanti kalau gak kita pindah ini akan patal ya mati nah jadi makanya harus kita pindah ke polybag nah seperti itu nah jadi teman teman mungkin udah pada paham ya ataupun teman teman tinggal praktekkan aja di rumah caranya seperti ini nah jadi bagi teman teman juga yang ingin tahu perangsa akar apa nanti kan teman teman bisa tanyakan di kolom komentar ya akan kami beritahu gimana cara mendapatkan data oke teman teman ya nah bagi teman teman juga yang belum subscribe jangan lupa bantu klik tombol subscribe nya ya oke mungkin cukup sampai disini sampai ketemu lagi saya ucapkan terima kasih saya iriwassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih